Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Konon di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Manusia berlomba-lomba untuk bisa ditempatkan di sana dengan melakukan tindakan yang diperintahkan olehnya. Memang surga saat ini masih menjadi misteri ilahi. Namun Nabi Muhammad SAW menggambarkan bagaimana indahnya tempat ini. Ada istana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pidadari yang cantiknya tiada tara, buah-buahan yang boleh dipetik kapan saja, sungai, serta batuan indah lainnya. Tapi, tahukah Anda, jika ada benda yang berasal dari surga terdampar di bumi kita, bahkan salah satu di antara tujuh benda ini bisa ditemukan di Indonesia. Apa saja kira-kira? Agar tak penasaran, mari simak urayan di bawah ini. 1. Batu Hitam Hajar Aswad di Tanah Suci Orang Muslim pasti sangat mengenal apa itu Hajar Aswad, batu hitam yang menempel di salah satu bagian Ka'bah di Tanah Suci. Batu ini ternyata mulanya berasal dari syurga. Dalam satu rewet hadis, Hajar Aswad dibawa langsung oleh Malaika Jibril alaihissalam dan diserahkan kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam sewaktu membangun Ka'bah. Rasulullah juga pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau menuturkan jika Hajar Aswad sebenarnya memiliki warna yang lebih putih daripada salju, lalu dosa para manusialah yang membuat ia hitam seperti sekarang. Dari Abdullah bin Amru berkata, Malaika Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga, lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya, karena akan tiba saat di mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. Hadis Riwayat Al-Azroqi Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu, dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis Riwayat Tirmizi 877 Hajar Aswad adalah batu dari surga, batu tersebut lebih putih dari salju, dosa-dosa orang musyriklah yang membuatnya menjadi hitam. Hadis Riwayat Ahmad 1-30307 2. Batu Makom Nabi Ibrahim Yaitu batu yang membantu Nabi Ibrahim dalam proses pembuatan Baitullah Ka'bah. Batu ini mempunyai kelebihan berupa naik turun. Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi hanya cukup berdiri di atas batu makom tersebut. Sehingga batu tersebut mengangkat Nabi ke atas, dan ketika selesai, maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah. Hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Di batu tersebut masih tersisa bekas kedua tapak Nabi Ibrahim. Batu yang berasal dari surga ini dulunya juga memancarkan cahaya putih, sama seperti Hajar Aswad, namun Allah telah memadamkan cahayanya. Karena seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. Makom Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Dahulunya terdapat bekas kedua telapak kaki beliau dengan jelas, tetapi terhabis karena terlalu banyak yang mengusapnya. 3. Kayu Gaharu Kayu gaharu adalah salah satu tanaman yang berasal dari surga dan disebut dalam hadis sohih yang diriwetkan dari Imam Bukhari. Gaharu ini banyak ditemukan di Indonesia, Borneo, Merauke, Sulawesi, serta di Pulau Sumatera. Ia memecahkan rekor sebagai kayu paling mahal di dunia karena mengandung gupal, sehingga bisa dibanderol puluhan juta per kilonya. Dari kayu gaharu juga bisa dihasilkan produk bisa berupa dupang, gelang, kalung, dan tasbih gaharu. Selain itu, ia bisa dijadikan sebagai obat-obatan dan kosmetik karena mengandung resin yang berbau harum. Iya iyalah, wang asalnya saja dari tempat paling indah di alam semesta. Rombongan yang pertama kali masuk surga bentuk mereka seperti bentuk rembulan di malam purnama. Mereka tidak berludah, tidak beringus, tidak buang air. Bejana-bejana mereka dari emas, sisir-sisir dari emas dan pera, pembakar gaharu mereka dari kayu India. Keringat mereka beraroma misi, dan bagi setiap mereka dua orang istri yang nampak sum-sum betis mereka di balik daging karena kecantikan. Tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada permusuhan. Hati-hati mereka hati yang satu. Mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Hadis Riwayat Imam Bukhori 3073 4. Cincin Manusia Terkaya, Nabi Sulaiman Seperti yang kita ketahui, bahwa Nabi Sulaiman adalah orang yang sangat kaya pada masanya berkuasa. Selain itu, ia memiliki muzizat istimewa di mana ia bisa berbicara dengan hewan, memerintah jin, dan semua makhluk bisa tunduk kepada perintahnya, termasuk awan dan malaikat. Ternyata apa yang dianugerahkan Allah tersebut berasal dari cincin yang beliau kenakan. Ketika cincin tersebut dikenakan, ia akan mengumpulkan para jin, manusia, burung, angin, setan, dan awan. Cincin ini istimewa, karena setiap sisinya tertulis pujian yang mengagungkan Allah sang pencipta alam semesta. 5. Daun Tin Yang Menjadi Busana Nabi Adam Pohon tin adalah salah satu tanaman yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai tumbuhan yang diberkahi. Saat Nabi Adam memakan buah huldi dan terbuka semua aurotnya, ia mencari dedaunan yang bisa menutupi tubuhnya. Sayang ketika hendak mengambil daun pun jauh, hanya ada satu yang merasa iba dan rela diambil oleh Nabi Adam, yaitu daun pohon tin. Karena sangat berjasa kepada sang Nabi, ketika diturunkan ke bumi, Allah anugerahkan kepada pohon tin ini buah yang manis dan tanpa bici. 6. Tongkat Nabi Musa Tongkat ini bukan tongkat biasa, karena tongkat ini berasal dari surga. Terbuat dari kayu as, yang merupakan tanaman mulia. Tongkat yang pernah berubah menjadi ular yang sangat besar dan membelah laut merah ini, merupakan salah satu dari sembilan muzizat yang Allah berikan dari surga kepada Nabi Musa alaihi salam. 7. Batu-batuan yang Nabi Muhammad SAW ikat di perut beliau Batu ini adalah batu-batu yang berukuran kecil, yang oleh Nabi Muhammad SAW diikatkan pada ari perutnya saat beliau dalam keadaan lapar. Karena dengan melakukan hal tersebut, dapat mengurangi rasa lapar yang beliau rasakan. Subhanallah. Itulah 7 Benda Yang Disebut Berasal Dari Surga Khusus untuk kayu gaharu yang asalnya dari Indonesia, mungkin sudah sulit ditemukan, karena terus diburu oleh manusia sehingga menjadi langka. Benda yang lain bisa dengan mudah Anda temukan saat berkunjung ke Tanah Suci Mekah, karena disanalah tempat mereka diturunkan. Wawawawalam, bisau abu. Sampai disini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.